Intro Halo, halo, apa kabar Bung Roki? Ini ketemu kita di hari Rabu ya Dan ini Rabu ini banyak orang yang sudah lebih merasa lebih lega ya Bung Roki Karena sebuah kasus yang menyandar kita dalam sebulan terakhir ini Akhirnya mendapatkan titik terang dan tidak jauh dari ekspektasi publik Dugaan, kecurigaan, dan ekspektasi Itu sekaligus bersamaan gitu ya Ini ditetapannya Ferdi Sambung sebagai tersangka Bahkan sebagai dalam dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Ini tentu keluarga Yosua juga lega Yosua juga yang saya kira di alam sana juga dia merasa lega Dan publik yang paling penting juga udah mulai lega Ya ini hari Rabu yang menghilangkan banyak keabu-abuan Dan sebetulnya dari perspektif kasusnya sendiri Orang masih menunda pertanyaan Motifnya apa kan gitu Tapi yang jelas ada yang jadi tersangka tuh Memang itu menggiurkan Dendam, kejengkelan, kemarahan Atau ngamuk tiba-tiba segala macam Nah orang tetap menunggu itu tuh Tapi udah satu hal bisa terang-bederang Bahwa dengan disebutkan empat tersangka Itu artinya fokusnya makin terarah Dan publik harus bersabar Karena ini menyangkut sesuatu yang tetap ada kehati-hatian Karena nanti orang anggap udah empat Oh iya sangat mungkin juga di atas itu masih ada Masih ada mastermind-nya tuh Yang mungkin tidak melibatkan kasus ini Tapi dalam upaya untuk pembelaan Tapi sekali lagi Pak Listio mengambil keputusan yang bagus Bahwa seorang pejabat tinggi di Polri Kepala Divisi Propam Dinyatakan sebagai tersangka Itu satu tindakan bagus Sehingga rasa jengkel publik Karena ini berlama-lama Bisa terselurkan Jadi kejengkelan terhadap penundaan-penundaan ini Tapi keterangan kemarin juga memang Ahli masuk akal bahwa memang agak lambat Karena memang harus memutuskan dua hal Pertama hal kriminalnya Yang kedua hubungan-hubungan etis Di antara para pejabat tinggi Bukan etikanya Tapi hubungan-hubungan etis Di antara para pejabat tinggi Pak Listio saya kira bikin permenung Itu lebih pas saya kira ya Hubungan-hubungan Kalimat-kalimat ya Ya karena kita tahu Itu kira-kira Ini untuk Ya Untuk menyaingi istilah-istilah Pak Mahfud kan Pak Mahfud kan sudah Kita juga pakai istilah standar peti juga Kita juga pakai istilah Itu kira-kira Kalau Pak Mahfud kan menggunakan istilah Code of Silence Menggunakan Mahfud dalam Mahfud kan gitu ya Pak Mahfud Nah kondisi kita hari ini Menunggu kelanjutan Dan penungguan itu juga Harus dengan cara yang sama seperti sekarang Konsistensi di dalam mengawal Dan istilahnya kelihatannya Terus kasih sinyal Supaya ini diselesaikan secara tuntas Artinya nggak ada beban lagi Pada Pak Sigit sebetulnya Kalau Pak Presiden Atau melalui Pak Menko Kasih sinyal itu tuh Jadi bersabar aja publik Tapi terus-menerus kita mesti Bukan kita awas Jangan sampai melenceng lagi kemana-mana gitu Itu Dan tetap upaya kita adalah Meminta agar supaya Lembaga kepolisian Betul-betul Tegak lurus dengan misinya Yaitu Memberi ketertiban publik Menjaga kedamaian Dan memberi harapan Bahwa Ada perubahan yang fundamental Pada institusi itu Sebenarnya sejauh ini kan kita Tidak bisa Pernah membayangkan ya Akan ada semacam Peristiwa semacam ini Dan kemudian langkah Yang dilakukan semacam ini Juga oleh polisi Karena Kita Sama-sama tahu Semangat Peristiwa semacam ini Yang kadang-kadang berlebihan gitu Dan itu saling melindungi Di antara mereka Yang saya disebut oleh Pak Mahfos Sebagai code of silence Code of silence gitu Bahkan ada orang yang sudah menyebutnya Sebagai well-organized crime Gitu ya Karena Ya bagaimana Karena ini mereka punya Punya jabatan Punya kewenangan Punya apa Banyak apa Banyak persoalan Saya kira Nanti banyak kasus yang bisa dibongkar ini Karena Saya Membaca Dimana-mana sudah mulai ada Penggerbekan terhadap Duty online Gitu Yang ini Diduga merupakan Bagian dari Operasi dari Satgas Merah Putih Yang dipimpin oleh Ferti Sambu Ya itu yang Orang tunggu Akhirnya Istilah Satgas Merah Putih ini Orang mau Mau tahu Apa isinya Dulu dibentuk oleh Pak Satga Sito Satga Sito Dan Ya Jadi Tetap Itu institusi Yang orang Mau tahu ini Institusi apa Sebetulnya Ada bayangan apa Di belakang itu Jadi bayang-bayang Dari Satgas Merah Putih Ini justru Ingin dipersoalkan lagi Oleh publik Tapi Saya kira Pak Sikit Akan ambil Seluruh langkah Untuk Betul-betul Momentum ini Menghasilkan Pembaharuan Dalam institusi Ke polisi Polisi Dan Jangan tutup Kemungkinan Pak Sambo Juga bisa Berubah jadi Justice Collaborator Itu Itu juga bisa Berlangsung Tapi pengadilan ini Yang akan Nah Dalam upaya Ke arah pengadilan Tentu masih ada Menutup Sedikit Kasus Kira-kira begitu Tapi tetap Publik Haju sama-sama Dengan Pers Yaitu kita ingin Lihat Institus ini Yang Kembalikan Polri Jadi institusi Yang mewas Secara etis Bermutus Secara profesional Dan Recruitment Recruitment Yang Termasuk Para penasehat Kapolri Segala macam Itu mesti Transpan juga Karena bagaimanapun Penasehat Kapolri Itu mewakili Pikiran rakyat Kan Kapolri itu Sebenarnya didasihati Oleh publik Oleh rakyat Di bidang media Di bidang Humas Atau Di bidang Keahlian teknis Tentu Itu diperlukan Memang Tetapi juga Harus terbuka Supaya orang Anggap bahwa Yang direkrut itu Betul-betul Mampu untuk Memberi Rasa batin Yang legah Pada publik Itu bukan Sekedar Staffnya Kapolri Tapi itu adalah Wakil rakyat Yang kemudian Menjadi staff Khususus Pak Kapolri Kan itu Intinya Ya Ini Karena ada Singgung Soal Khusus Yang lagi Rami Sekarang Setelah Kasus Sudah jelas Siapa Pelakunya Siapa Dalangnya Sudah jelas Tapi juga Kemudian Ada soal Sekarang heboh Soal staff Khusus Kapolri Bidang komunikasi Publik Fahami 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 Alamsah Mengundurkan Diri Karena Sebelumnya Sebelumnya Sempat Disidang Katanya Oleh Staff Ali Yang Lain Ini Karena Dia Disebut-sebut Salah satunya Oleh Tempo Yang menyebutkan Bahwa Fahami Ini berperan Dalam Membuat Skenario Skenario Awal Yang muncul Kepada Publik Bahwa Itu Dari Tembak Menembak Kemudian Ditambahkan Oleh Pak Fendi Sambuk Soal Latar Kenal Saya Kenal Dengan Dia Tapi Saya Cek Kepada Teman Teman Karena Kemarin Saya Sempat Menyebut Bahwa Dia Pernah Menjadi Wartawan Di Media Indonesia Tapi Dia Tidak Pernah Menjadi Wartawan Jadi Jangan Publik Juga Salah Ini Kerjaannya Wartawan Juga Ngaco Malah Bikin Skenario Boong Yang Disebarkan Ke Publik Mungkin Kealian Humas Dari Fahami Itu Diberlukan Kealian Humas Tapi Orang Mesti Terangkan Apa Yang Dimaksud Dengan Kealian Hubungan Masyarakat Tapi Apapun Penguruan Diri Saudara Fahami Itu Sangat Baik Sehingga Orang Langsung Mengerti Bahwa Oke Ada Sesuatu Yang Membuat Saudara Fahami Memutuskan Menurutkan Diri Supaya Tidak Menghalangi Proses Yang Masih Berlanjut Itu Juga Satu Sikap Yang Baik Bahwa Nanti Saudara Fahami Akan Jadi Sosok Yang Juga Penting Keterangannya Nanti Di Pengadilan Itu Hal Yang Positif Tetapi Sekali Lagi Kita Ingin Agar Bau Sering Dianggap Ada Wartawan Istah Mabes Ada Wartawan Macam-macam Itu Mesti Kita Anggap Kewartawanan Itu Yang Lebih Penting Daripada Statusnya Di Lokasi Itu Seolah Wartawan Istana Punya Akses Yang Lebih Bagus Bukan Karena Wartawannya Berbutuh Maka Ditempatkan Di Istana Karena Wartawannya Punya Pengetahuan Tentang Kemasyarakatan Dan Kepolisian Maka Dia Ada Di Mabes Polri Jadi Mesti Anggap Wartawan Ada Di Satu Lokasi Karena Keahlianya Dan Kompetensinya Sekarang Mulai Terjadi Isu Bahwa Kalau Ada Di Kapolri Kalau Dari Istana Aksesnya Bagus Oh Enggak Itu Kita Anggap Justru Karena Profesionalismenya Wartawan Itu Bisa Dekat Dengan Sumbernya Jadi Ini Yang Saya Kira Baik Untuk Kita Terangkan Kemarin Saya Sudah Menyampaikan Soal Anda Wartawan Istana Kenapa Masih Miskin Ya Siapa Bilangan Saya Terlalu Menghina Kalau Menyebut Saya Miskin Oke Dalam Perbandingan Dalam Perbandingan Oh Dalam Perbandingan Ya Oke Oke Tapi ini Saya kan Juga Pernah Mengingatkan Itu Bahwa Dulu Di Lembaga Yang Pernah Saya Saya Pernah Jadi Wartawan Di Majalah Editor Dan Juga Teman-teman Tempo Itu Biasa Dulu Kalau Wartawan Itu Tidak Pernah Ditempatkan Terlalu Lama Di Satu Pos Misalnya Di Apakah Di Tanah Negara Apakah Di Mabes Polri Kenapa Karena Bahayanya Kalau Terlalu Lama Itu Kemudian Terkontaminasi Itu Begitu Jaganya Jadi Karena Doktrinnya Wartawan Tidak Boleh Terlalu Jauh Dari Narasumber Karena Nanti Tidak Dapat Akses Informasi Tapi Tidak Boleh Terlalu Detang Karena Tidak Bisa Bersikap Objektif Supaya Nggak Jadi Ajudan Itu Meranggap Kumas Dari Seseorang Toko Itu Pentingnya Kita Kembalikan Etik Dari Jurnalism Itu Yaitu Membaca Opini Publik Dan Mengkulas Itu Supaya Jadi Informasi Bagi Pembentukan Demokrasi Memuliakan Integritas Kan Itu Dalil-dalil Utama Dari Kewartawanan Dan Sebetulnya Kita Mulai Mencurigai Sebetulnya Keadaan Kehidupan Jurnalisme Kita Udah Banyak Isu Bikin Kalimat Juga Kadang-kadang Cumpang Camping Terus Hanya Untuk Mengajar Headline Nggak Ada Klarifikasi Atau Investigasi Itu yang Terjadi Itu yang Sebetulnya Perlu Diperhatikan Bahwa Semua Kehidupan Publik Kita Tergantung Pada Pena Wartawan Salah Tanda Baca Titik Jadi Koma Itu Bermasalah Besar Kemungkinan Kemungkinan Semacam Itu Mesti Kita Baca Lebih Cepat Kedepan Supaya Ada Semacam Keinginan Untuk Memulihkan Kewartawanan Itu Menjadi Produk Intelektual Dan Pers Itu Sebetulnya Mengupayakan Agar Supaya Edukasi Publik Itu Terbaca Melalui Headline Terbaca Melalui Paragrafing Terbaca Menurut Keahlian Wawancara Itu Yang Ingin Ditagi Oleh Bangsa Ini Karena Kita Punya Wartawan Wartawan Keren Di Revolusi Justru Semua Wartawan Itu Dekat Dengan Para Sejabat Karena Kemampuan Intelektual Mereka Mereka Oke Sekarang Soal Soal Etis Ini Saya Kira Kita Lebih Yang Lebih Fokus Karena Saya Juga Pagi Ini Sebenarnya Saya Kembali Lagi Dapat Kiriman Video Video Dari Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamuto Yang Ternyata Dia Bagian Dari Awal Yang Menjelaskan Bagaimana Bahwa Menurut Dia Terjadi Tembak Menembak Kemudian Berada Richard Ini Adalah Jago Juga Bagian Dari Pembohongan Publik Dan Selama Ini Sudah Banyak Sekali Contoh Contoh Bahwa Orang Yang Melakukan Kebohongan Itu Bisa Dipidana Nah Ini Persoalannya Pak Ini Menjadi Pengawas Dari Kepolisian Jadi Kalau Sekarang Sudah Kredibilitas Dia Dipertanyakan Kepada Publik Saya Kira Tidak ada Salahnya Dilakukan Seperti Fahami Alamsah Juga Mengundurkan Diri Betul Itu Standar Itu Mesti Ada Pak Beni Mamoto Harus Bikin Refleksi Kenapa Kalimat Itu Muncul Kalau Keterangan Persnya Baik Orang Akan Terima Tapi Kalau Orang Menganggap Bahwa Tidak Ada Yang Memungkinkan Pak Beni Mamoto Mundur Ya Pak Beni Mesti Bela Diri Apakah Itu Kalimat Dia Atau Dia Mengungkapkan Sesuatu Dalam Konteks Tapi Sudah Keburut Terbaca Bahwa Keterangan Pak Beni Mamoto Itu Sama Dengan Keterangan Awal Dari Kapolres Jakarta Selatan Jadi Sebetulnya Orang Akan Anggap Pak Beni Tidak Lakukan Verifikasi Tapi Itu Urusan Kompolnas Yang Bukan Lagi Bagian Kepolisian Jadi Adalah Hak Dari Masyarakat Sipil Untuk Meminta Kesetaraan Di Dalam Standar Etis Memang Yang Bagus Pak Beni Mesti Minta Maaf Dan Menurutkan Diri Supaya Orang Tahu Ada Kesalahan Tapi Sudah Diperbaiki Tapi Pak Beni Integritasnya Tinggi Sehingga Dia Menganggap Oke Walaupun Saya Terangkan Tapi Lebih Baik Saya Mengundurkan Diri Jadi Itu Tradisi Bagus Kesalahan Ucap Bagi Pejabat Yang Akan Mempengaruhi Opini Publik Sebaiknya Langsung Secara Piper Moralnya Itu Panggilan Hatinya Itu Mengatakan Oke Saya Berbuat Salah Dan Itu Bukan Dalam Upaya Untuk Mempertahankan Diri Tapi Justru Dalam Upaya Untuk Membersihkan Diri Itu Intinya Ya Saya Kira Ini Memang Mempentong Kita Semua Harus Menerapkan Standar Etik Yang Bagus Polisinya Jelas Penting Etiknya Harus Tinggi Wartawannya Juga Etiknya Harus Tinggi Komponas Harus Etiknya Tinggi Lebih Penting Lagi Para Penguasa Para Pejabat Kita Itu Etika Ini Etik Karena Kalau Kita Baca Komentar Pak Mahfud MD Misalnya Sekarang Mulai Menyindir-nyindir Pak Mahfud Tentang Teman-teman DPR Yang Dikatanya Kok Diam Aja Dalam Kasus Irjen Pol Verdi Sambu Ini Padahal Biasanya Katanya Kalau Ada DPR Cepet Panggil Sana Panggil Sini Apalagi Komisi Tiga Dan Ini Banyak Kebagaran Jenggot Kenapa Karena Misalnya Tim Memang Awal-awal PDIP Kenceng Tapi Berapa Belakangan Ini Gak Pernah Kedenjaran Lagi Suara PDIP Itu Penting Kita Ikuti Prinsip Pak Mahfud Untuk Menegur Karena Kok Komisi Tiga Diam Dan Kita Tentu Juga Ingen Dengar Keterangan Teguran Pak Mahfud Kenapa Dalam Kasus Kilometer 50 Komisi Tiga Juga Diam Kan Begitu Kan Supaya Setara Jadi Pak Mahfud Juga Harus Ucapkan Bahwa Banyak Sinyal Dimana Komisi Tiga Juga Diam Itu Soal Hakkas Manusia Soal Mungkin Selalu Memang Ada Hubungan Strategis Antara Komisi Tiga Dan Kepolisian Karena Dia Adalah Partner Dalam Pembuatan Kebijakan Dan Semua Isu Tentang Komisi Tiga Itu Terkait Dengan Perilaku Komisi Tiga Yang Permisif Kalau Itu Menyangkut Kepentingan Kepolisian Dan Orang Menduga Bahwa Oke Itu Berarti Ada Sesuatu Di Dalam Hubungan Itu Dan Menoloskan Legislasi Selalu Musil Wobi Komisi Tiga Dan Ini Pentingnya Supaya Kepolisian Itu Tidak Merasa Terhalang Untuk Bahkan Untuk Mengatur Anggaran Sehingga Harus Deal Dengan Komisi Tiga Kan Kita Selalu Ingin Ada Keterbukaan Kepolisian Butuh Anggaran Tapi Kepolisian Harus Tuan Itu Adalah Demi Masyarakat Bukan Demi Komisi Tiga Atau Bukan Demi Komisi Untuk Komisi Tiga Ini Udah Mulai Ikut-ikutan Pak Mahfud Oke Jadi Ini Saya Senang Karena Kemudian Publik Sekarang Diskursus Bukan Monopoli Terbatas Lagi Ini Karena Yang Kita Sebagai Media Sifting Peran Media Sosial Yang Sekarang Diskursus Semacam Itu Bisa Didorong Dengan Bebas Tidak Dikurasi Oleh Para Wartawan Atau Para Editor Di Media Media Yang Kadang-kadang Kita Pertanyakan Soal Independensinya Jadi Bagus Ada yang Pertanyakan Soal Kasus Pak Benny Mamoto Mereka Tidak hanya Berhenti Soal Mundur Tapi Mereka Minta Ini Diproses Secara Hukum Siapa Saja Yang Berbohong Ini Saya Kira Kesadaran Semacam Ini Penting Buat Kita Ketika Kesadaran Etis Sudah Muncul Saya Kira Inilah Sebenarnya Momentum Yang Paling Bagus Buat Bangsa Kita Sangat Benar Dan Publik Kasih Sorotan Utama Justru Pada Toko Ini Pak Benny Mamoto Juga Toko Dan Punya Reputasi Bagus Waktu Ada Dalam Dinas Kepolisian Demikian Juga DPR Bukan Sekedar Kepolisian Yang Harus Membenah Diri Itu Komisi Tiga Harus Membenah Diri Karena Di Dalamnya Kita Tahu Ya Part Bulipat Dan Yang Lebih Penting Jangan Sampai Kasus Pak Sampo Ini Yang Nanti Akan Membuka Banyak Hal Terhalang Lagi Karena Narsumber Narsumber Atau Yang Disebut Deep Shroth Pembisik Yang Memberi Info Itu Kemudian Dibuli Lagi Para Basar Ini Karena Memang Setelah Ini Dibuka Ya Banyak Yang Harus Dibuka Ulang Jadi Sekali Lagi Pembukaan Pertama Ini Langkah Pertama Itu Akan Menimbulkan Heboh Tetapi Kalau Kita Ambil Resiko Bangsa Ini Musih Bersih Tumbuh Dalam Demokrasi Jurnalisme Yang Betul Bebas DPR Yang Betul Hanya Mengucapkan Pikiran Rakyat Dan Semua Institusi Yang Diberi Mandat Oleh Konstitusi Itu Betul Harus Mengabdi Pada Masa Depan Yang Etis Tadi Jadi Kalau Pak Mahfud Menyebutnya Bahwa Proses Ditap Sambu Itu Sebagai Sebuah Proses Sesar Gitu Yang Harus Ada Intervensi Kita Mengingat Masalah Ini Kita Mungkin Semacam Sering Kita Singgung Sebagai Growing Pin Untuk Tumbuh Gigi Kita Perlu Sakit Dulu Dan Saya Kira Proses Ini Kita Ambil Hikmahnya Yang Terjadi Pada Yosua Yosua Jadi Martir Untuk Perubahan Perubahan Yang Jauh Lebih Besar Ya Orang Akan Jatat Bahwa Peristiwa Tembak Menembak Ini Menimbulkan Kecemasan Canggung Tembak Menembak Karena Sudah dikatakan Dari Pak Kau Polri Tidak ada Penembakan Ya Betul Jadi Peristiwa Yang Disebutkan Sebagai Tembak Menembak Ini Di Belakangnya Ada Tembak Menembak Politik Ada Tembak Itu Maksudnya Supaya Kita Ngerti Bahwa Istilah Tembak Menembak Itu Sebetulnya Didasari Oleh Tembak Menembak Yang Tembak Menembak Isu Jadi Jangan Sampai Tembak Menembak Isu Ini Jadi Panjang Lagi Dan Orang Merasa Ragu Untuk Memberi Keterangan Karena Ada Banyak Orang Yang Tau Masalah Di Belakang Ini Masalah Transaksi Jodi Online Segala Isu Itu Biarkan Dikumpulkan Oleh Per Dan Diucapkan Dengan Argumentasi Supaya Kasus Ini Tadi Menjadi Kasus Yang Makro Jadi Bukan Sekedar Soal Sambo Tapi Di Belakang Itu Walaupun Mungkin Akan Sampai Kepengadilan Tapi Jadi Pelajaran Supaya Jangan Ada Tembak Menembak Yang Berbentuk Lain Di Dalam Kasus Tini Oke Jangan Ada Tembak Menembak Di Antara Kita Oke Terima 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 Tetap 0% 0% Terima